Melanjutkan season 1 di mana Yeonjin tanpa terkejut dan berdatangan suaminya di apartemen Doen. Mereka selalu menanyakan apa yang akan mereka lakukan di sana, dan Yeonjin ia pun mengutarakan kekecewaannya kepada Hagiyo, kemudian Yeonwin untuk pergi dari apartemen Doen. Tengah kemudian sedikit flashback 2 hari sebelum kematian Myuno. Pada 17 Oktober, Yeonjin yang merasa sangat senang karena telah menghantar tuasi Yeonjin yang mencoba untuk menghubungi suami Yeonjin melalui segretaris pribadinya. Namun saat itu telepon tersebut tidak bisa tersambung karena Hagiyo sendiri memang sedang sibuk. Kemudian 18 Oktober, Myuno menjelaskan beberapa pakain dan barang mewah milik sahabatnya. Ia juga menghubungi Sarah untuk mengintar beberapa dolar darinya. Karena ia memiliki sebuah video rahasia saat Sarah sedang tewer kemarin. Namun saat itu, Sarah sendiri sedang sibuk mempersiapkan uang untuk ia berikan kepada Doen. Dan saat Jaejin menelpon Myuno karena kesal dengan Myuno yang mengkhianak di bisnisnya, Myuno menghantar Jaejin dengan peristiwa kematian Suhee teman SM Amerika terburu. Karena Myuno tahu bahwa Jaejin membantu Yeonjin membuat hal yang palsu. Dan setelah mengambil beberapa barang mewah milik Jaejin, Ia kemudian menelpon Jaejo untuk mengungkapkan khas cinta yang tertindak selama ini. Ia kemudian mengajak Jaejo untuk berdikiru siap bersamanya. Namun Jaejo justru terkejut dan tak sejajik dengan temannya itu. Dan hari berikutnya, Myuno menelpon Doen untuk meminta lapel nama Myuno sebagai bukti dalam kematian Suhee. Ia berjanji untuk diam dan tidak memberitahu teman-temannya atau tanggungnya, asalkan Doen menyapakan lapel itu kepadanya. Dengan senyuman, Doen mendengarkan semua bualan Myuno dan membuat cerita kemudian kembali ke tangan utama. Rupanya alasan jenazah Suhee tidak ada di kamar mayat adalah tanya Ayah Yejo telah mengindahkannya ke ruangan pendingin untuk diperbukan. Namun waktu director tidak tahu alasan mendian Ayah Yejo melakukan hal tersebut selama 18 tahun ini. Di tempat berbeda, Sarah Moeglisa selain kakak ia sudah tidak bisa mengkonsumsi beberapa haram dari Myuno, kini ia pun harus menemui panggilan posisi. Ia tidak bisa mengingat apapun di hari terakhir ia bertemu dengan Myuno. Dan ia sendiri bingung, apakah memang ia tidak sengaja telah menggunakan Myuno di hari itu. Sementara itu, setelah Jijun menggunakan pojikan dari Sarah, Doen Jijun datang untuk mengintrovasi dirinya. Ia beralasan sedang sibuk, semenang menemukan Doen Jijun untuk datang ke bukti mewah miliknya. Doen Jijun sendiri mencari Myuno karena terkaitannya dengan kasus nakoba. Jijun sendiri membuat efektif jauh untuk mencari Myuno, dengan mengatakan bahwa Myuno juga beberapa hari kemarin sedang mencari Myuno. Di tempat berbeda, Doen menemui Yonjin di kantornya. Ia memberi kesempatan kepada Yonjin untuk meminta emang apapun semua yang kena ia lakukan kepada Yudaku. Lalu, Yonjin sama sekali tidak merasa bersalah dan harus meminta maaf padanya. Yonjin merasa orang-orang miskin seperti Doen supaya ia menerima semua itu, karena mereka menerima kekejaman sejak mereka telah dilatihkan di dunia. Doen berterima kasih karena Yonjin tetap menjadi iblis sebaik dulu dan sekarang. Sehingga ia tidak merasa bersalah untuk mengambilkan perjananya menjadi neraka bagi Yonjin. Di sisi lain, Hadiyong akhirnya mengerti maksud perkataan Jijun saat hadir di kelas orangtua sekolah Yonjin. Ia memberi kenyataan bahwa Jijun adalah ayah kandung dari bukti kesayangannya. Kemudian sertais Hadiyong mengatakan bahwa direktif jauh ingin dijadwalkan untuk bertemu dengannya. Selain itu, seperti tradisinya juga menyampaikan pesan dari Myuno. Doen Jujuan Myuno menghubungi Hadiyong kemarin adalah untuk menerasinya berkait hubungan juga antara Yonjin dengan pria lain. Hadiyong semakin pesal dengan semua ular istrinya itu. Di sisi lain, Doen dan Yejong tinggal di atap yang sama. Ia coba meragikan tenda kemar yang sangat Doen inginkan. Sehingga melihat banyak barang-barang dari bukti Jijun menghiasi kamarnya, Hadiyong semakin sadar dengan perkhianatan yang istrinya lakukan selama ini. Keesokan harinya, Sarah dan yang lain sedang berkumpul bersama untuk membahas hilang Myuno yang sedang disundi oleh Detective Choi. Sarah yang memang sedang sangat bau semakin menggila karena Detective Choi memainkan hilang Myuno dengan peredaran Merkope. Namun, kedatangan Yonjin sendiri saat itu karena ia ingin membahas tentang bukti-bukti perundulan yang ia lakukan kepada Doen. Ia kesan karena Doen ternyata memiliki semua bukti atas perlakuan yang ia lakukan kepadanya saat desa pada dulu. Namun, Sarah saat itu tidak berbunyi karena untuk kasus Doen sebetulnya adalah tanggung jawab dari Yonjin sendiri. Ia adalah pelaku utama dan Sarah mengelakut itu terlibat jika itu adalah tentang Doen. Namun, tidak tentang kematian Suhe, itu akan berlaku lagi ceritanya. Sarah merasa halatir karena dulu ia tidak segera melakukan ke polisi saat menemukan jasad Suhe yang terjatuh dari akad kedua. Menengar ocehan Sarah, Yonjin merasa kesal karena dia seperti dihianati oleh sahabatnya sendiri. Rupanya, kemarin saat Mio menghubungi mereka semua, Myuno juga membahas tentang hari saat Suhe terjatuh dari akad kedua. Sarah kemudian menanyakan apa yang sebenarnya Yonjin melakukan pada hari di mana Suhe ditemukan meninggal. Semua ingat ini terjadi sesuatu malam itu. Merdapatkan sinis teman-temannya membuat Yonjin terperolah berbahak-bahak. Karena dia masih melihat dengan jelas persidua malam itu saat Suhe terjatuh dari kedua setelah panik karena Yonjin dibalik-balik membakar kematian Suhe. Kemudian saat Yonjin pergi ke kedua kematian Suhe terjatuh, ia menyelfon Tuan Sin, yaitu polisi senior dan hal-hal baik ibunya yang dulu menyelesaikan kasus kematian Suhe. Ibu Yonjin telah membayar marhal untuk label nama putrinya yang ditemukan setelah kematian Suhe saat itu. Tidak berbeda saat doang diintroplasi oleh Detektif Choi, ia menceritakan tentang apa yang ia alami saat SM ada dulu. Ia yakin bilang Yonjin mau berkaitan dengan Yonjin, karena Yonjin mau memiliki rahasia Yonjin, yaitu lapil nama sebagai gupi keteribatan Yonjin dalam kematian Suhe. Namun, Detektif Choi tidak tertarik dengan keteribatan Yonjin dalam kematian Suhe. Karena itu adalah kasus beberapa storm yang lalu. Ia ini berfokus kepada kasus narkoba yang bilang Yonjin lo saat ini. Sementara itu, saat Yonjin bertemu dengan Tuan Sim, ia akhirnya merasal bah. Karena menurut Tuan Sim, kasus ini tidak akan bisa dibagi. Karena kondisi korban telah membusuk dan hilang bentuk setelah gak berdua tahun lalu masih ada di kamar mayat. Di sisil lain, Hating menyatakan hancur ketika melihat kondisi putrinya yang dihajar oleh sebuangnya. Ia merasa kesalah karena belum bisa membuat Son A tumbuh dengan baik dan aman. Ia meminta Son A untuk tersabar karena sebenar lagi ia akan membawanya pergi ke luar negeri. Setelah semenit berjanji akan membuat ibunya bangga, sambil menunggu ibunya bisa menyusulnya ke luar negeri nanti. Dimana berbeda, Yonjin meminta izin ibunya untuk menjadi seorang albunjo untuk orang yang ia sukai. Dan Ibu Yonjin sendiri tidak masalah dengan hal itu. Karena ia merasa Yonjin terpilih seperti dirinya ketimbang suaminya. Ia hanya meminta Yonjin untuk tidak boleh terpantak atas kasus apapun. Dimana berbeda, Dong An mengambil gomunya dahulu untuk mengambil berkas milik Suhee. Ia pun teringat dengan pertemuan Dong An dan Ibu Sungai dahulu. Ibu Sungai yang bisu mencoba untuk mengumpul keadilan untuk putrinya yang mengingat tidak wajar. Dan setelah mendapatkan pekas kasus kematian Suhee, Ia pun baru mengetahui bahwa saat itu Suhee telah hamil. Dan Dong An mengambil gomunya sebagai orang yang telah mengambil Suhee. Kemudian Dong An kembali ke apapunnya untuk memasihkan semua foto didiming ruangannya. Dan saat itu, Dong An bersadar bahwa ia tidak menemukan foto suami nyonyakang. Ia pun mulai khawatir dengan keselamatan nyonyakang. Dan di empat berbeda, Yonjin diberikan menyakpan nyonyakang yang baru saja mematirkan mobilnya. Ia menemukan foto suami nyonyakang karena ia sudah tahu tentang nyonyakang, bahwa ia adalah takipan yang Doan selama ini. Yonjin menghajar nyonyakang dan mengancam akan memburu Song A. Dan sejak malam itu, Yonjin meminta nyonyakang untuk dia-bia menjadi mata-matanya, dan melakukan apa pun perintah darinya. Kemudian nyonyakang pun langsung pulang dan membawa pergi Song A untuk menanamkan putrinya itu, karena ia sangat takut Yonjin akan melawan hal buruk kepada putrinya. Melihat kebaikan ibunya, Song A justru melihat sosok ibunya malam itu sebagai orang yang sangat keren. Ia baru tahu bahwa ibunya sangat pandai menetir dan memiliki mobil yang bagus. Beresetanya, Doan mulai merasa terusik oleh rekan guru yang memang tidak menyukai dirinya selama ini. Sementara itu, Jin Jun terlihat bahagia karena mempersiapkan kamar indah untuk Yesol. Dan ia berbicara rela untuk mencukur buruk anjing perlihatan kesayangannya, agar Yesol tidak sesak nafas jika ia alergi dengan hewan yang terburu. Di sisi lain, Doan mulai mendapatkan traumanya kerja ia ketemu dengan ibunya yang hari itu menggila di sekor, tak sedang mencari dirinya. Dan tentu saja, kedatangan ibunya adalah bahagian dari rencana Yonjin untuk membalas Doan. Yonjin sangat jauh membayar ibu Doan agar ia bisa membantunya membuat Doan dipercat dari sekor. Dan seluruh manusia yang hina yang mendukankan uang di atas hati murahnya sebagai seorang itu. Ibu Doan dengan senar hati membantu Yonjin untuk menghancurkan hidup putrinya sekali lagi. Ibu Doan sendiri sebelumnya pernah mencari Doan di apartemennya, namun saat itu, komunit apartemen menghinduni Doan dengan mengusir ibu Doan. Di tempat berbeda, Yejong sengaja mengintar Yonjin untuk pergi ke klinik kecantikan Yejong. Yejong melakukannya sesuai dengan perintah Doan. Saat itu, Yejong mengajik Yonjin dan menceritakan tentang Hadrino yang pernah pernah ikut dengan Doan. Serta Hadrino sendiri sengaja memberikan tasmewa untuk Yejong dan mengetahui hubungan antara Yonjin dan Darung di masa S40. Namun, sebagai seorang sahabat yang baik, Yejong tidak mengatakan semua yang ia ketahui kepada suami sahabatnya. Melihat wajah Yonjin yang murah karena syok, Yonjin kemudian mencoba untuk menawarkan kawaran kecantikan untuknya. Di tempat berbeda, Doan akhirnya mendapatkan pesan dari Yejong. Sebenarnya, pengalim setelah menyadari foto suami Yejong telah diambil oleh Yejong. Doan langsung memberitahu dan meminta Yejong untuk berhati-hati. Dan kini Yejong meminta izin kepada Doan karena mulai hari ini ia harus berperan sebagai mata-mata untuk Yejong. Mereka berdua pun tertawa karena keadaan telah kembali dalam kendali mereka. Kemudian Doan mengatir Sung A untuk tinggal bersama dengan gurunya. Sung A tidak perlu khawatir karena ini adalah cara Yejong untuk menghidumi Sung A. Dan Sung A harus bersiap-siap untuk tinggal dan belajar ke luar negeri, atau membuat menyatang, kisah penenang, dan bangga. Sementara itu, Yonjin mulai mengroles sikap diri suaminya. Ia menanyakan tentang apa yang suaminya ingin ketahui tentang dirinya dari bertanya kepada Yejong. Kenapa tidak bertanya kepada teman-teman yang lainnya saja? Dan dengan hal itu, Hak Yonjin justru merasa kesal karena teman-teman Yonjin adalah orang-orang yang bermasalah, termasuk Ibu Yonjin sendiri yang telah menghabiskan uangnya dalam praktek berhubungan. Hak Yonjin merasa sangat bersalah karena istrinya yang lebih berhubungi kepada dirinya sendiri, alih-alih merasa bersalah kepada dirinya dari Yosho. Di tempat berbeda, Yonjin memutuskan untuk menungkap tokunya di hari natal, karena ia menghabiskan waktu dengan Yosho. Kemudian Kiyonuran memberitahu bahwa tempoh hari Hak Yonjin datang membeli setelan ces di sana. Merasa penasaran, Yonjin langsung melalui CCTV. Namun tidak ada yang dikirigatkan dengan Hak Yonjin. Namun saat Kiyonuran memberitahu bahwa Yonjin menurutnya menghapus rekaman di tanggal 19 Oktober, yaitu tanggal Jindang Yonjin. Sejumpah langsung menjadi penasaran tentang apa yang terjadi di tanggal itu. Di tempat berbeda, jauh-jumpah bingung karena rupanya, betul Jindang Yonjin juga menemui Yonjin terkait hilangnya Yonjin. Karena Yonjin terdapat di CCTV rupa sakit saat ia melihat kamar mayat rumah sakit milik Yonjin. Sebenarnya saat itu, ketugas rumah sakit memberitahu Yonjin, karena ada seorang yang ingin melihat mayat dari Sui. Dan Yonjin sendiri memang meminta untuk diberitahu jika ada yang ingin melihat dinasa tersebut, karena Yonjin ingin bertemu dengan keluarga Sui. Mendelak mengunturan Yonjin, betul Jindang tidak merasa curiga dengan apapun, karena Yonjin sendiri tidak mengenal Yono. Yonjin mengundang ditahu bahwa pukul sebelas malam ia sempat menelepon Yono, karena mengira Yono adalah keluarga dari Sui. Namun, Yono malang matinya dan menutup telepon dirinya. Di tempat berbeda, setelah memikirkan dengan permintaan doang-doang untuk mencari Yono, Hadiyo mengajak doang-doang untuk ketemu. Namun saat akan makan bersama di sebuah sekolah mewah di Seoul, doang-doang dengan sangat berjaya diri membuka mantel yang ia kenatan, dan membuat Hadiyo merinding melihat banyak sekali bekas lupa yang ia miliki, yang hampir menutupi seujur tukunya. Sementara itu, Yonjin akhirnya pergi ke putih miliki Yojong. Ia merasa lelah dan butuh sedikit perawat lebih, dan akan bergerak apapun saat Yonjin mulai menerima obat virus yang membuatnya mengantuk. Yojong kemudian menanyakan apa yang ia lakukan pada Mio, dan Yonjin pun saat akan masuk berdalam awam kawas adanya dan menjadi kata-kata yang terjadi di antara dirinya dan Yono di malam 19 Oktober. Rupanya malam itu, Yonjin menghubung Yojong dan menanyakan untuk dapat ke putih miliki Jejong. Mio sempat merekam percakapannya dengan Yonjin, sebelum ponselnya bergering ke marting pun dari Yojong pada kukul 11 malam. Dan setelah mematikan panggilan nomor Yojong yang tidak ia kenal, Yonjin pun langsung menghiram ponsel Yonjin, karena ia tahu Yonjin sedang merekam percakapan mereka. Mio kemudian menghubung Yojong dengan bukti yang ia miliki tanpa kasus kematian Sui. Ia kemudian meminta sejumlah uang yang berani, dan mengajak Yonjin untuk bercinta agar ia mendapatkan potongan harga. Yonjin sangat marah dan merasa dipermainkan oleh saatannya itu, hingga ia pun gelap patah dan sangat kesal, kemudian menghubung Yono dua kali, kemudian ia pun pergi meninggalkannya. Yonjin kemudian menelpon Tuan Xing untuk memintanya akan membersihkan PKP dan mayat Yono. Namun sebenarnya saat itu Tuan Xing memilih untuk menyimpan jelasan Yono sendiri, dan ia memberitahu Yonjin bahwa Yono telah selesai ia kubur. Dan selurus kemudian, Yonjin pun terbangun dengan sangat panik. Ia takut melihat senyum dari Yojong yang ada di dekatnya. Ia menghubungi Yojong telah melakukan apa-apa kepadanya. Ia masih belum bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Ia sangat takut kalau menceritakan kelasianya secara tidak sadar, saat adiknya Yonjin tadi. Sementara itu di tempat berbeda, Tuan mengintar Hadunok untuk meninggalkan Yonjin, karena Hadunyong adalah perjalanan terbesar bagi Yonjin. Hadunyong menyatakan kenapa Tuan tidak memiliki kembalas dendam kepada Yonjin. Kemudian Tuan menjelaskan bahwa ia ingin dan adalah kehancuran itu untuk Yonjin sendiri. Dan ia tidak pernah ingin menyakiti Yonjin, karena kalau itu bisa membuat Hadunyong terluka. Menyelaskan Dovan, Hadunyong mulai menjelaskan sesuatu. Namun setelah, Ia masih tidak ingin menjalankan istrinya. Ia ingin bertemu lagi dengan Dovan suatu saat nanti. Kemudian karena sebentar lagi, setelah yang datang ke Amerika, Dapun sengaja menginginkan ponsel serta riwayat ontar calon orang tua Asu untuk sukan di Amerika nanti. Ia juga memberi hadiah lipstick merah, sukarannya nyatang. Agar ia bisa memartainya untuk percaya diri dan kuat untuk menjalankan hidupnya. Sementara itu, pokoknya rumah sakit suju, diambil memberitahu bahwa Yonjo, tempoh hari yang mencari jenazah suju. Ibu Yonjin terkejut dengan hal tersebut. Ia tidak tahu kenapa pun terhadap rumah sakit ibu di peribad ini melihat jenazah suju. Dan ia berdua terkejut lagi, karena rupanya jenazah suju selama ini ada di tempat dingin. Dan ia menjadi kesal sebab mengatakui bahwa Yonjo, tempoh hari juga mencari jenazah tersebut. Sementara itu, Yonjin masih sangat penasaran dengan apa yang ia katakan saat ia menerima pius di geli Yonjo kemarin. Namun saat ia bertanya kepada Yonjo, Yonjo hanya mengatakan ia beberapa kali mengikut nama Song Yonjo. Yonjin tidak merasa curiga kepada Yonjo, karena ia yakin Yonjo tidak tahu apa-apa tentang Yonjo. Kemudian saat pulang ke rumah, ia sangat kesal karena sikap suami yang semakin dingin. Haryo tidak lagi membalas pesan dari Yonjin dan tidak mau mengandalkan masakan Yonjin. Yonjin mudah suaminya memiliki perasaan kepada Dong An sejak mereka berpaling berkumpul bersama. Haryo hanya tertawa karena ia tahu apa hubungan rahasia antara Ji Jun dengan istrinya selama ini. Kemudian setelah harinya, surat berpambilkan kepada Dong An. Ia bisa memaklumi walaupun Dong An dan Ipunnya tidak bisa mengatakannya pergi ke bandara. Ia berjanji akan lebih kuat dan mengubah hidupnya nanti di luar negeri. Sementara itu, Yejong yang masih penasaran dengan Mewonok, ia mencoba untuk mencari petunjuk dengan mengambil kartu milik Mewonok yang ada di dalam mobil Ji Jun. Dan saat ia membuka kartu itu, ia pun langsung terpukul dengan rekamannya yang dikirim otomatis dari kuasa Mewonok. Dan Yejong pun akhirnya mendapatkan informasi yang sangat penting tentang hilangnya Mewonok. Sementara itu dibangkat berbeda, Ji Jun juga penasaran dengan rekaman CCTV tahun 19 Okter yang telah dihapus oleh Yejong. Ia pun pengen meminta bantuan seorang programmer untuk bisa mengembalikan rekamannya yang telah dihapus itu dalam waktu 3 hari. Di kenapa berbeda, Yejong meminta anak buah Tuan Si untuk mencari keberadaan Putri dan Nyanyakan. Dan ia terus memata-matanya Nyanyakan. Di kenapa berbeda, Dong An meminta bantuan Sun He untuk membayar jasa preman-preman atau memberikan jalan kepada preman Subhan Yejong. Ia ditugaskan untuk mengatakan apa yang Nyanyakan. Pengen setiap preman Nyanyakan tangan disibukan, Dong An memberitakan Nyanyakan untuk segera pergi ke bandara dan mengantar surat. Namun sayangnya, Yejong saat itu datang ke rumah Nyanyakan. Dan menemui ibu terdia, Nyanyakan pun mengenai ibu tidak pergi ke bandara dan memohon kepada Yejong untuk melepaskan kuburinya. Ia pun kemudian mengitahu ada seorang pria yang selama ini juga mengatakan Nyanyakan. Yejong meminta Nyanyakan untuk mencari tahu tentang pria itu. Dan mulai sekarang, Nyanyakan harus terus mengikuti teman-teman Nyanyakan dan mengatakan apapun tentang yang sedang mereka lakukan. Di tempat berbeda, Ibu Yejong mengitahu tentang jenazah suhi, yang banyak telah dilakukan di rumah sakit Suzhou. Tulansi sangat terkejut dengan menduga jenazah itu kepada musuh. Ia kemudian mengingat juniornya untuk menyediakan kasus penyimpanan jenazah di rumah sakit ibu, dan menjajalah untuk disambang darah rumah sakit itu. Di tempat berbeda, Sunak pun harus pergi meninggalkan kunyah, tanpa bisa mengingat wajah ibunya yang sangat ia sayangi. Karena saat itu, Nyanyakan berjuang antara ibu dan mati, mengingungi Sunak, dan menerima sepuluh kukulan dari suami pecatnya. Di tempat berbeda, menerima seorang ibu yang sangat jauh dari sosok ibu, mulai merencanakan untuk membuat Nyong'e dipecat, dengan mengintas uap dari beberapa ibu wali-wali sekolah. Peminggu setelah harinya, Yejong teringat membeli rumah buka tua yang tertunggalan. Sebuah hal yang sangat mudah hidupnya untuk dilakukan seorang yang kaya raya seperti Yejong, untuk membantu orang yang sangat ia cintai. Di tempat berbeda, Nyanyakan sangat bahagia menerima pesan dari Sunak. Hal itu seperti membantunya memberikan kekuatan untuk menyusun sebuah encana. Saat ibu, ketika suaminya pulang, ia sengaja memperlihatkan pas belinya. Merasa penasaran, si suaminya memandu lewat tersebut, dan ia langsung menerima melihat banyak uang yang ada di dalam pas ibu. Ia kemudian berkanya kepada istrinya, yang tidak ada di mana uang itu. Nyanyakan berkata ia ingin membelikan uang tersebut, karena ia tidak bisa melakukan pekerjaan yang diberitakan oleh orang yang memberikan uang tersebut. Si suaminya yang sudah berlambat dengan uang, ia pun langsung senang, mengetahui bahwa pekerjaan yang diberikan adalah untuk menganjang seseorang. Dan kini, ia pun masuk dalam jebakan nyanyakan. Dan tidak sebetulnya hanya ia menghidupkan pesan ancaman kepada ibu Yejong. Ia mengatakan bahwa ia tahu tentang kemumuhan yang dulu dilakukan oleh Yejong. Di sisi lain, setelah Tuan Singh melihat mayat Miu Moya tidak sengaja ia simpan yang dihormati rumah duka. Yejong dan doang kemudian datang ke rumah duka tersebut untuk mengingat Miu Moya sudah tewas menemaskan. Karena rumah duka itu, adalah rumah yang tempuh hari telah dibeli oleh Yejong. Kolempannya, alasan Yejong membeli rumah duka tersebut adalah karena mengingatkan ia telah membutuhi Tuan Sid selama ini. Ia merasa aneh dengan rumah pelustrik tidak wajar di sebuah kedung-tungan terpungkali seperti itu. Dan tempuh hari, saat Yejong berkutuhi Yejong, ia sengaja mengambil sedikit pekas luka dikati Yejong, untuk jatah-jatah, jika nanti bisa digunakan olehnya dalam spenario pemutatan kematian Miu Mou. Kemenin berdasarkan harinya, mengingatkan sengaja menerintah Yejong bahwa ada pepajaran dengan dokter udara plastik yang bernama Jiyo Yejong, yaitu puka dari Direktur Rumah Sajit Sujoo. Yejong tadi sangat pecut dengan hal tersebut karena ia bertemu dengan Yejong di kliniknya kemarin. Dan Rumah Sajit Sujoo, terima kasih telah menonton!